Jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan beberapa waktu lalu, mendorong DPDRI meminta pemerintah memperbanyak transportasi udara melalui penerbangan perintis di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPDRI Perlindungan Purba bersama anggota DPDRI Denti Ekawidi Pratiwi saat jumpa wartawan di Press Room Gedung DPDRI Kompleks Parlemen Senayan. Perlindungan Purba mengatakan DPDRI melalui Komite II akan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganek pemerintah daerah dalam mengembangkan penerbangan perintis. Ini merupakan hal yang perlu dikembangkan lagi karena akhir-akhir ini agar pemerintah untuk mengadakan penerbangan perintis sudah makin kurang. Yang kedua kami menyampaikan dan perlu dipikirkan supaya audit audit sista khususnya yang terkait dengan angkutan penerbangan ini harus dilakukan. Perlindungan juga mengatakan perlu adanya audit 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 sista khususnya angkutan penerbangan Hercules karena usia pesawat sudah tua dan tidak layak serta perlu adanya regulasi penerbangan yang lebih baik. Tim Liputan, Kabar Senator.